Pemirsa kini kami akan mengajak Anda untuk melihat masjid-masjid dengan ceritanya masing-masing dari penjuru Nusantara. Ada masjid tertua di Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan juga masjid kurung di Kabupaten Prabu Linggo, Jawa Timur. Masjid Ar-Rahman menjadi masjid tertua di Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Terletak di Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu. Bangunan masjid ini berdampingan dengan makam pendirinya yang merupakan pedagang asal Yaman, Seks Jabar. Sementara di sisi lainnya terhampar perkebunan sawit. Dibangun pada tahun 1775, masjid yang berbentuk panggung seperti rumah adat Melayu ini masih berdiri kokoh dan terawat hingga kini. Keunikan masjid ini adalah dominasi bahan kayu dengan kas warna kuning dan hijau, sama kasnya dengan bangunan rumah adat masyarakat Melayu. Kayunya dibawa langsung dari Malaysia. Selama bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Seperti halnya masjid lainnya, masjid Ar-Rahman menyelenggarkan sholat rawih dan buka puasa bersama. Dari Sumatera kita ke Jawa. Di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berdirilah sebuah masjid kuno berarsitektur tidak seperti biasa. Masjid Al-Ikhlas disebut Masjid Kurung, terkenal unik karena bentuknya menyerupai kurungan atau sangkar burung. Masjid Kurung dibangun pabrik gula pajarakan pada tahun 1979 untuk tempat ibadah para karyawannya. Karena lokasinya di jalur Pantura, Jawa Timur, tepatnya di desa Sukokerto, kecamatan Pajarakan, Masjid Kurung terap menjadi tempat transit bagi para wisatawan luar kota yang tengah melintas. Jogos Wantono, kepala instalasi waktu itu di Pekipasarakan, berinisiatif untuk membangun masjid dengan mengadopsi Masjid Cami di Jember. Jadi bentuknya seperti ini. Kegiatan keagamaan di Masjid Kurung tidak hanya dilakukan di hari biasa, namun juga saat Ramadan dan hari besar agama Islam lainnya.